Halo guys, inilah keseruan Arya Saloka kemarin. Dimana kemarin, saat Arya Saloka libur syuting, dia mampir ke kedai ceker gudeg Bu Eni. Di sana, Arya Saloka bertemu dengan para fansnya. Arya Saloka pun bersikap dengan begitu ramah, saat para fans meminta berfoto bersama dengan dirinya. Terlihat di sini, Arya Saloka pun merasa kekenyangan, saat dia berfoto bersama fansnya. Arya Saloka pun terus mengelus-ngelus perutnya, tanda dirinya kekenyangan. Dimana berat badan Arya Saloka pun kembali bertambah. Arya Saloka pun datang sendiri, ke gudeg ceker Bu Eni. Tanpa ditemani temannya, ataupun ditemani oleh istri dan anaknya. Dimana di sini, netizen pun gagal fokus. Dengan mobil baru milik Arya Saloka. Dimana Arya Saloka kembali membeli mobil baru. Dimana mobil barunya berwarna putih. Dimana sekarang Arya Saloka senang mengoleksi mobil-mobil mewah. Sukses selalu untuk Arya Saloka. Semoga lelahnya menjadi berkah. Jaga kesehatan selalu. Apalagi, sebentar lagi Arya Saloka akan pergi umroh. Dia pergi umroh hanya sendiri. Tanpa ditemani Ibrahim dan Putri Ana. Coba show it to mama. Karena aku Ebena nanya kemarin aku umroh apa enggak? Ini kalinya mau ikut. Karena itu di situ kan pas puasa juga. Aku mau ninggalin Ibrahim kan juga enggak bisa di sini. Kalau puasa di sana kan semuanya tutup. Jadi, ya enggak mungkin aku ke sana mau gimana. Aku nyahai bahwa Ibrahim. Sedangkan di situ semua restoran pasti tutup. Itulah penjelasan Putri Ana. Dimana dirinya tidak akan pergi umroh bersama Arya Saloka. Ada pertanyaan kamu tadi. Katanya kita mirip. Katanya. Saya ingin. Kenapa? Lucu sekali.